Halo Trebler, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini, gue bakal ngasih saran buat kalian Para player pemula atau para player seku yang masih bingung Harus gaca siapa di banner 4.4 Nah, semoga video ini bisa jadi referensi Dan bisa menjadi pertimbangan kalian Untuk menggaca siapa di bannernya nanti guys Nah, kita langsung aja ke videonya Let's go mamang Nah, untuk para player pemula ya guys ya Saran gue, sebelum ganti page 4.4 Kalian gaca dulu si Raiden sampai C0 Terus kalian gaca Bennett sampai C5 Sara kalau bisa sampai C6 Si Ceprus sampai C6 juga Tapi kalau gak bisa, kalian Ceprusnya C0 Saranya C0, gak apa-apa Yang penting bannernya kalau bisa C5 atau C6 Soalnya ini karakter penting banget si Bennett Kalian wajib punya Kalau misalkan apes-apes banget Kalian cari sampai C1 aja guys si Bennett Nah, kalau kalian udah dapet Raiden C0 Bennett-nya C1 Misalkan Sara-nya dapet Ceprusnya dapet Nah, kalian tabung primojemnya guys Saran gue untuk para player pemula Tabung primojemnya untuk banner si Nahida guys Nah, untuk para player sepuh ya guys ya Yang belum punya Nahida Saran gue jangan terlalu barbar gaca si Raiden Shogun sampai C2 Saran gue mendingan kalian ambil Nahidanya dulu Player sepuh yang belum punya Nahida Soalnya Nahida adalah salah satu karakter core Untuk bermain Dendro guys Kalian punya Nahida Kalian mau main reaksi Dendro apapun bisa guys Mau Hyperblu Mau Agravate Mau Gurjeon Pokoknya kuncinya adalah di si Nahida guys Kalau kalian mau main Dendro Nah, kita bakal lanjut ke saran selanjutnya Terus kalau kalian mau tau masalah party ya guys ya Nah, gue bakal kasih tau dulu Masalah party si Nahida yang paling broken udah pasti Double Hydro Nahida guys Ini wajib banget punya kalian Ini kepake banget di spiral abis Gue sering pake party ini Spiral auto merem guys Asli sumpah Ini party OP banget guys Asli Wajib punya guys Pokoknya kalian kalau udah gaca Nahida Terus ada Yelan Kalian tinggal masukin ke Kishinobu Udah ini broken banget Sumpah guys Nahida guys Kalian butuh Butuh Nahida doang disini guys Skornya Gak usah punya Alha Hitam Signature Gak usah Kalian punya Nahida C0 aja cukup guys Sebenernya ini masih bisa diganti si Tabibito guys Tapi masih agak kurang Tabibito Dendro Saran gue Kalau ada Nahida Udah pasti damage team ini Bakal makin sakit guys Pokoknya ini Wajib punya party yang ini Sumpah Ini OP banget Sumpah guys Nah terus untuk partinya Si Si Anyun Nanti mungkin si Si Anyun Bakal punya party baru Nah nanti gue belum bisa jelasin disini Nah nanti lihat aja Para Sultan Atau para Youtuber-Youtuber yang lain Nge-review juga Nah jadi kalian punya referensi juga Jangan terlalu barbar buat gaca Kecuali kalian memang player sepuh Yang udah nabung Dan siap Meng-gaca Nah tinggal gaca aja guys Oke guys Nah disini gue bakal ngasih saran Buat kalian para player-player yang sepuh Ya guys ya Yang udah punya Xiao Signature Ya Signature Nah kalo saran gue Kalo pengen lebih enak lagi Kalian gaca C1 nya Si Yamiko C1 nya Xiao Soalnya C1 nya dari 2 karakter ini Adalah C1 dari masalah energi guys Jadi energi nya emang Isu semua dua-duanya ini Jadi kalian gaca C1 nya Agar lebih enak mainnya guys Nah itu guys ya Kalo kalian yang mau Gaca Xiao dan Si Yamiko Nah untuk si Xiao ini Buat para player premula Yang belum tau Xiao ini adalah DPS hyper carry Ya guys ya Nah dia itu harus Dibub sama Dua karakter Nah misalkan Gue kasih tau Buppernya itu Si Parujan C6 Yang bisa ngebub critical damage Plus Kalian bisa masuk Si Jin Bisa ngurangin 40% Resisten Tapi harus C4 Terus kalian masukin Si Zhongli Agar mainnya lebih enak Lebih safety Ada seal Bisa ngurangin resist Nah ini party paling broken Ya guys ya Kalo menurut gue Si Xiao Kalo kalian jadi Xiao nya Signature C1 Parujan nya C6 Jin nya C4 Zhongli nya C0 aja cukup Paponius Nah ini party Xiao Paling broken Tapi kalo kalian Pengen nyobain bang Pengen Xiao F2P Gimana bang Nah kalo Xiao F2P Paling pake si Sukros Sukros Pake senjata TDS Bintang 3 Yang bisa ngebab attack Plus kalian masukin Si Bennett Dan kalian tetep Harus masukin si Zhongli Kalo menurut gue Kalo pengen mainnya Enak guys Nah ini guys Untuk party Xiao ya guys ya Terus kalo kalian Punya si karakter Abedo ganggur Nah ini juga bisa masuk Ke party Xiao guys Kalian masukin Jiancem 4 Atau si Bennett Tapi saran gue Mending masukin Jiancem 4 Agar bisa ngebatre Terus kalian masukin Si Zhongli Nah itu untuk Party-party si Xiao Nah mungkin nanti Ada si Xianyun Si Xiao ini punya Party baru guys Soalnya kita harus Nunggu dulu Dan nyoba dulu Si Xianyun Sama si Xiao Apakah sih Menjadi Party baru guys Soalnya katanya Bisa ngebab Chart attack ya guys ya Atau plunging attack Si Xianyun itu Jadi mungkin bisa aja Sama Xiao Nanti masuk guys Xianyun Tapi untuk party Yang udah ada Seperti itu guys Udah gue kasih tau Kayak tadi Nah itu untuk Partinya Xiao ya guys ya Nah kita ke Partinya Yayemiko Nah buat kalian Yang mau gacha Si Yayemiko ya guys ya Udah ngesim banget Gak kuat Liat pahanya Nah gue kasih tau Partinya guys Kalo kalian Mau bawa dia Ke spiral abis Nah untuk party lamanya Itu kalian bisa Bawa Raiden Sogun Kajuha Dan si Kokomi Guys Nah ini party lamanya Party jaman Tahun 2022 Semenjak Inan Juma Rilis Nah ini juga Partinya meta banget Elektrocat guys Nah tapi partinya Ini mahal Bintang 5 Semua guys Nah itu dia guys Untuk party Xianiko Tapi semenjak ada Nahida Nah si Xianiko Ini bisa main Aggravite ya guys ya Aggravite nya Pasti udah sama Nahida Terus satu lagi Udah pasti masukin Si Fizzle guys Nah satu lagi Kalian bisa masukin Si Beizu Atau masukin Si Yao Yao Ya guys ya Nah itu bisa Kalian bisa masukin Karakter Dendro Healer Nah itu guys ya Untuk partinya Si Yae Miko Guys Nah jika kalian Yang mau Gacha Xianyun Yae Miko Si Yae nya C6 Ya guys ya Nah kalian langsung aja Top up nya Di gesek 619 guys Harga murah Aman dan terpercaya Terus kalian Kalau mau joki Eksplorasi Joki rawat akun Build karakter Nah langsung aja Jokinya di gesek Joki Nah terus Yang kalian mau Joki tipot Ya guys ya Yang tipotnya Masih kayak Tanah Sengketa Yang mau dirubah Menjadi istana Nah kalian langsung aja Joki tipotnya Di gesek Joki juga guys Soalnya disana Banyak desainer Desainer pro player Yang bisa merubah Tanah Sengketa Menjadi istana Guys Jadi waipu kalian Bisa mendapatkan Istana-istana Yang layak lah Untuk di Serenity pod Guys Nah jadi gitu aja Guys ya Untuk videonya Terima kasih yang sudah Menonton sampai habis See you next time I miss you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton